Putra Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah sedikitnya 17 orang meninggal dalam kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut 37 penumbang di Jalan Cikidang, Kampung Bantar Selang, Kejamatan Cikidang, Keopatan Sukabumi. Hingga kini kepolisian masih melakukan olah TKP, seluruh korban dibawa ke rumah sakit pelabuhan Ratu Sukabumi. Kecelakaan bus pariwisata yang membawa 37 penumpang dari arah Bogor menuju tempat wisata Arung Jeram, Cikidang, Sukabumi, terjun ke dalam jurang setinggi 50 meter di Kampung Bantar Selang, Desa Cijambe, Kejamatan Cikidang. 17 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Saat ini seluruh korban dibawa ke rumah sakit pelabuhan Ratu dan rumah sakit Sekarwangi. Kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengetahui kejadian tersebut. Bangka Ibu saat ini masih di TKP untuk dievakuasi dari Road Accident Rescue Polda, Jawa Barat. Korban, baik itu yang meninggal dunia maupun yang masih selamat ke bapak rumah sakit, terutama rumah sakit tertempat yang terdekat oleh rumah sakit, seperti pelabuhan Ratu. Dari data saat ini, yang sudah meninggal dunia ada sekitar 17 orang, yang lainnya masih dalam penanganan medis di beberapa rumah sakit tersebut. Kepolis Sukabumi, AKBP Nasriadi mengatakan jumlah korban 20 orang dan lainnya luka-luka dan dalam penanganan medis. Saat ini semua korban dalam penanganan medis di rumah sakit pelabuhan Ratu dan Sekarwangi. Kepolisian mengimbau kendaraan besar atau bus untuk tidak menggunakan jalur Cikidang dan gunakan jalur warung Kiara serta Cikembang. Budi Setiawan, Bandung TV